Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita terkini Satu hari nanti saya nak pimpin UMNO jadi Perdana Menteri Anda kata Khairi Jamaluddin Sumber dipetik dari Malaysia kini berita sepenuhnya Calon Parlimen Khairi Jamaluddin berkata kawasan Parlimen itu pada masa depan akan diwakili Presiden UMNO dan Perdana Menteri jika dia menang dalam PRU kali ini Namun Khairi menegaskan cita-citanya itu bukanlah selepas PRU 15 memandangkan Ismail Sabri Yaakob adalah calon Perdana Menteri bagi BN Tanpa memberikan garis masa secara jelas dia berkata harapannya adalah perkara itu tidak akan mengambil masa terlalu lama Kalau saya menang disini kalau orang Sungai Buluh menangkan saya Sungai Buluh bukan hadnya Saya akan bawa orang Sungai Buluh satu hari nanti kita pimpin Malaysia Insya Allah katanya kepada kira-kira 900 hadirin dalam satu program di sawjana utama semalam Orang Sungai Buluh sokong saya hari ini satu hari nanti saya nak pimpin UMNO satu hari nanti saya nak jadi Perdana Menteri Anda Tetapi bukan sekarang umur saya 46 tahun boleh tunggu sekarang kalau kita menang ke kandas saya Ismail Sabri jadi Perdana Menteri Saya sedia tetapi saya kena buktikan di Sungai Buluh dulu katanya lagi Dia berkata dia perlu menang di korusi parlimen itu yang dimenangi arsivarasa dari PKR dengan majoriti 26.634 undi pada PRU lalu Agar dia boleh dengan yakin memberi tahu UMNO tentang cita-citanya untuk memimpin parti itu dan Malaysia Bekas ketua pemuda UMNO itu bertanding di Sungai Buluh setelah memberi laluan kepada pengurusi UMNO Negeri 9 Muhammad Hasan dirembau korusi yang dipegangnya sejak 2008 Ia boleh dianggap sebagai kubu PH dengan BN kalah di semua daerah mengundi di situ pada PRU lalu Untuk rekod UMNO akan mengadakan pemilihan parti 6 bulan selepas PRU 15 Kairi tewas di tangan Ahmad Zahid Hamidi untuk jawatan presiden pada pemilihan 2018 Ketika cerama semalam dia berkata senang melihat jumlah hadirin yang ada memandangkan pada PRU lalu calon BN hanya meraih 800 undi di daerah mengundi di situ Turut hadir adalah istri bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi, Jane Abdullah, pengurusi UMNO Selangor Noh Omar, penyandang kursi Parlimen Kuala Kangsar, Masturah Yazid, dan ahli MTMT UMNO Muhammad Alwi C. Ahmad Sementara itu Kairi berkata dia akan membentangkan manifestanya untuk Sungai Buluh pada minggu ini Bukan sekadar manifesto tapi setiap tahun saya akan buat laporan tahunan berkenaan belanjawan ahli Parlimen Sungai Buluh Tuan-tuan akan dapat tengok saya belanja untuk siapa dan di mana Koronitak akan diutamakan rakyat Sungai Buluh sentiasa diutamakan Katanya lagi Antara perancangan Kairi adalah untuk membina sebuah pusat autism di situ Dia meminta pengundi di situ untuk memilihnya agar dapat menjadi semak dan imbang kepada Kerajaan Negara PH dan dua adun PH di bawah kawasan Parlimen Sungai Buluh Saya tak boleh selesai semua masalah sebab sebahagiannya tugas pihak berkuasa tempatan Kerajaan Negeri Tetapi saya boleh jadi speaker besar untuk orang Sungai Buluh Kalau sekadar dapat ahli Parlimen yang diikuti 5.000 orang di media sosial Orang tak akan perhati Kebetulan di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok Saya ada lebih 5 juta pengikut Katanya lagi Sekian laporan Terima kasih karena menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan lonceng untuk pemberitahuan berita seterusnya Selamat menikmati